selamat menikmati nah biasanya teman-teman melakukan apa ya waktu musim kemarau biasanya kita pergi berlibur ke pantai kemudian juga pergi berlibur ke tempat yang lainnya dan permainan yang sering dilakukan adalah bermain layang-layang selain itu waktu musim panas atau musim kemarau kita biasanya menjemur perlengkapan yang ada di rumah kita seperti kasur, bantal, seperti itu supaya perlengkapan rumah kita menjadi bersih kembali dan kering nah teman-teman setelah ini langsung saja kita akan melakukan kegiatan kita apa sih kegiatan kita? yuk kita mulai kegiatan kita nah kegiatan pertama kita kita akan menarik garis dari gambar layang-layang ke kotak yang ada di bawahnya nanti kita tarik gambar dengan kotak yang sesuai warnanya dengan layang-layang contohnya seperti ini nah biru ke biru merah ke merah hijau ke hijau dan sampai selesai kegiatan selanjutnya kita akan menulis kata musim kemarau apa saja ya hurufnya yuk kita tulis bersama-sama musim k e m a r a u musim kemarau selanjutnya kita akan membantu kakak supaya kakak bisa menemukan jemuran pakaiannya ya kegiatan kita yang terakhir kita akan menghitung ujung cabang batang pohon yang daunnya sudah kugur karena sedang di musim kemarau yuk kita hitung teman-teman nah teman-teman apakah kalian sudah selesai mengerjakan kegiatan hari ini? seru kan kegiatannya? selain kita bermain kita juga bisa menambah pengetahuan kita nah sampai jumpa teman-teman terima kasih sudah mengerjakan kegiatan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2 2 8 9 12 12 13